Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Abang Unyan lagi di Sapan Majalaya Dekat Maksudnya pinggir sungai Citarik Sungai Citarik Maksudnya mau lihat kondisi Ada satu keluarga Di bantaran sungai Citarik Mudah-mudahan Pak Bupati Kebupaten Bandung bisa lihat Kondisi mereka Oke kita lihat Stay Oh ini ya dek Lihat Oh nyirip di sungai Citarik Ini di sungai Citarik Citarik Putra Bung Halo dek Oh jarang Nyarius Selamat Inilah Kondisi Kondisi Aku sehat Ayo Anggara Berhati Api pada Padahal Pedihnya Calik Tinggal No Iyuk Silur Jagong Oh ibu Asli Kabupaten Bandung Oh udah pada meninggal Hai terima ngiring sarang-ngarang kita selami di dia-hari tahun-hari 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 sehat semangat ada malam-lamam bu kurapetak ada mau urap keredok besok yang ini ya Bantosanti Kabupaten Bandung gaduh KTP di permudah-mudahan di permudah berarti itu ianya mudah-mudahan ayah bentuk yt ya sini bermudah rumah dayinya ya nangon waritas rumah aritas Dugika ketinggalku nudi lalu rumah nanti lihat tuh dari abimah bantos sungguh suratnya linda oke paling cuna surat ngalih-ngalih nage pas hujan di kapling kebawah banjir kebawah air inilah kondisinya ya perlu diketahui juga betulan abang ngonyon pulang lewat sini suka lihat kondisi siwibu nih putra sabaraiji bu bangalit na bungsu yang ini ya yang bungsu nih anak yang bungsu nih jarang ngomong ya bu si bungsu ini bagi itu ditunjukkan kecil inilah kondisinya ya Allah sehat selalu ya teh keteh mana kedua paling gede mudah-mudahan ini dilihatin sama yang di atas nih ini lah kondisinya ya rumah kondisinya di daerah bantaran sungai citari namanya siapa Suhan kalau teteh neng kalau ibu mamah namanya siapa mamah kokom ya tetap semangat ya surat ngalihna kacanak banjirnya kebawah banjir itu calan jagung rebus jasuke semangat kondisinya kondisinya ibu RT sabar ayo tebu RT5 RW sabar abu itu Pak Agus RW sabar bukokomnya sarang teh teh hulan sama ibu kok kokom semakin lah keseharian iya sempat ikannya semakin berantakan ibu kan aku mah ngepangken abik abang onyon pelandihan abang onyon gimana ya abik aktivis aktivis saja ngeliat kesarian masyarakat abik abik kerja diri itu di Gojong Soang abik tigarut oge tigarut oge sabar semangat tigarut oge bukoko melihat keseharian gini yang di atas bupati bengkel tapi ngeliatnya dulu pernah ada tambah banyak isi angin kemana bantaran sungai citarik citarik rt5 rw 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 pagus ya jalan sapannya dekat jembatan apa nanti ya nanti saya nanya mudah-mudahan pabupati nih pembeti bapak-bapak yang di atas Pak Dewan dimohon memang sudah itu pindahan dari Garut tadi kita ngobrol bangunnya ngobrol dari Garut cuman surat pindahnya itu hilang ya air banjir kebawah paling kebawah banjir memang daerah sini itu kalau udah musim penghujan naik-naik daerah Sapan itu naik sedangkan posisinya di bawah di bawah dari jalan utama Sapan tentunya banjir nih disini ada sungainya juga disini sungai kecil baru di depannya itu sungai yang gede habislah baru jalan depannya itu sungai di Citarik kita lihat di sini ya jasuke nasi a-a-kangu tadi ya nasuhasi apa namanya ya tunggu disini sungai-sungai Citarik dari sananya arah ke Citarung kedepan dari kiri kamera itu dari Hai mudah-mudahan ada hal yang bisa bangunan melakukan ya setidaknya memberitaku pada orang yang di atas terdekaku pada teman kita lihat beritulah kondisi rumahnya hampir hampir apa takut saking tidak tepatnya membuat bangunan seadanya mau keroboh ini anak yang paling gede siapa anak yang paling gede namanya Johan 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 ini anaknya yang kecil aderega aderega itu yang kedua neng ya teh neng ya mudah-mudahan ya teh neng ya subhanallah temannya enggak apa-apa teteknya singsa rehat yang bangunan didugikan ya ya mudah-mudahan apapun apapun bentuknya ya kasihan udah Sam berapa tahun disini empat tahun ini kondisi terserah lima tahun selesai lima hampir lima tahun jalan nih ini tunggu untuk memasak memasaknya sayu baku teneng mangga teneng teneng sehat selalu ya semangat teneng ya mudah-mudahan teulan selamat menikmati Terima kasih.